Intro Memasuki puncak ibadah haji 2024, Jemaah memulai ritual lempar jumroh pada minggu 16 Juni 2024 bertepatan dengan 10 Zul Hijah 1445 Hijriah di Arab Saudi. Ritual tersebut menandai hari-hari terakhir pelaksanaan ibadah haji dan dimulainya perayaan idul adha bagi umat Islam. Lempar jumroh adalah kegiatan melemparkan batu sebanyak 7 kali pada sebuah tiang yang merupakan simbolisasi dari syaiton. Tiang atau pilar tersebut terletak di kawasan Mina Mekah yang dipercaya menjadi tempat di mana keimanan Nabi Ibrahim diuji. Jemaah haji akan menghabiskan waktu sekitar 3 hari di Mina untuk melakukan ritual melempar jumroh. Mereka akan berjalan di sebuah jalanan khusus menuju kompleks bertingkat yang menampung pilar-pilar besar. Di tempat tersebut, Jemaah haji akan melempar 7 kerikel masing-masing pada 3 pilar sebagai lambang mengutuk syaiton dan membuang keburukan. Diketahui jadwal melempar jumroh ditetapkan pada hari Raya Idul Adha dan hari Tashrik yakni 10 hingga 13 Zulhijjah atau pada 16 hingga 19 Juni 2024. Namun terdapat waktu larangan bagi Jemaah haji Indonesia untuk melempar jumroh yaitu mulai pukul 4 lebih 30 hingga 10 pagi waktu Arab Saudi. Pasalnya di jam-jam tersebut sangat padat. Sehingga Jemaah Indonesia diminta untuk tetap berada di tenda Mina masing-masing. Selama di Mina, Jemaah haji juga akan mengunjungi Mekah untuk melakukan tawaf. Sebuah tradisi mengelilingi Kaabah di Masjidil Haram sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Jemaah selanjutnya akan melakukan tawaf lagi yang dikenal sebagai tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Sesuai namanya, tradisi mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali itu dilakukan di akhir ibadah haji sebelum Jemaah bersiap meninggalkan kota suci Mekah. Setelah haji selesai sebagai tanda berakhirnya ibadah di Tanah Suci, Jemaah akan melakukan tahalul. Tahalul adalah tanda diperbolehkannya atau dibebaskannya seseorang dari larangan ketika masih dalam keadaan berikhrom. Ikhrom sendiri merupakan keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Pembebasan dari larangan ikhrom tersebut ditandai dengan memotong rambut. Setidaknya sebanyak 3 helai rambut. Jemaah laki-laki diharapkan mencukur rambut dan melepaskan pakaian ikhrom berwarna putih yang dikenakan selama peribadah haji. Sementara, jemaah perempuan harus memotong seikat rambut sebagai tanda pembaharuan dan kelahiran kembali. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.